selamat menikmati selamat menikmati psikologi sosial adalah salah satu materi yang membahas tentang hubungan individu antar-bentuknya individu dengan kompor dan berkontor dengan berkontor dan berdasarkan aktif Indonesia adalah sebuah konfirmasi sosial atau seseorang penyakit sosial dan kemudian adalah penyakit sosial konfirmasi merupakan konfirmasi sosial ini untuk mengubah sikap di depaku berkontor sesuai dengan nama-nama sesuai dari masyarakat sebuah kesempatan untuk merupakan sebuah konfirmasi dan berkontor tersebut sendiri yang memperkenalkan berhari seperti contoh pembiasaan memberi THR kepada anak-anak ketika menjelaskan karena masih merupakan tradisi masyarakat sehari-hari terutama masyarakat di Indonesia ketika adanya bulan Suci Ramadan untuk menyambut bulan Fitri yakni Ido Fitri selanjutnya di dalam konfirmasitas disebutkan bahwa ada dua macam konfirmasitas yang bisa dikenali dalam hidup persiap hari-hari yakni yang pertama adanya pengaruh informasi sosial nah pengaruh informasi sosial ini cenderung mengarahkan seseorang atau individu untuk mengatakan bahwa harus merasa benar dengan hal yang dilakukan dengan mata lain keinginan untuk orang yang menjadi paling benar misalnya seseorang menggunakan kataan pakaian seksi guna meniru budaya-budaya barat seperti yang kita ketahui padahal norma sosial yang ada di Indonesia itu tidak melanjutkan untuk perpakaian seperti ini terlebih lagi kita terdiri atas berbagai macam kebudayaan dan juga sukuah rahasia yang ada di Indonesia dan yang kedua yakni adanya pengaruh sosial normatif pengaruh sosial normatif itu sendiri adalah sebuah kejenjaan rumah dari seorang individu untuk seseorang yang harus merasa disukai oleh banyak orang seperti contohnya segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya maka orang-orang itu juga harus bisa berpikir dengan kepadanya sehingga dengan pengaruh di Indonesia dan yang terakhir yang akan saya kasih disiplin adalah hal-hal apa saja yang dapat diperlukan oleh kormatitas itu sendiri Nah, yang pertama ada satu, banyaknya anggota kompok Yang kedua, suasana hati atau mood Yang ketiga, penerimaan sosial di lingkungan masyarakat Dan keempat, adanya budaya setempat Demikianlah tadi yang saya sampaikan mengenai konformitas Sehingga dapat disinginkan bahwa konformitas merupakan suatu hal Yang mengelaruhi dalam kehidupan sosial yang dimulai mengenai norma sosial yang berlaku di masyarakat Seperti yang saya jelaskan tadi, dan dapat dikatakan bahwa Kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dalam kehidupan sosial Sehingga, dengan adanya norma sosial yang berlaku di masyarakat Yang bisa membuat diri kita ke arah yang lebih baik lagi Bukan malah mengajarkan kita ke arah yang lebih buruk Sehingga, adanya konformitas atau kepaduan berdasarkan rumah sosial ini Sangat tinggi di lalu kehidupan sehari Untuk mengatur bagaimana aktif dan cara-cara kita memperlakukan ini Kita sendiri, orang lain, dan para kolektifkan kita